Cara penyusunan ring piston di motor Yamaha ya, motor Jupiter MX Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman OK Automotive Channel Kali ini saya akan membahas masalah cara penyusunan ring piston di motor Yamaha ya Tapi disini khususnya motor Jupiter MX Tapi yang kita ganti menggunakan piston fixen Artinya kita gunakan block silinder yang lebih besar teman-teman Oke, jadi disini permasalahannya teman-teman Dikala kita memasang ring second atau ring piston Salah misalnya, artinya salah cara kita memasang ring piston tersebut Maka yang terjadi justru merusak Kenapa saya bilang begitu? Karena di bagian ring shaker itu atau ring piston itu yang seperti ini teman-teman Ada celah Jadi seandainya salah cara kita pasang ya Celah-celahnya ini Atau jaraknya ini ya Akan terjadi motor itu akan ngasap Akan keluar asap Ya jadi itu bermasalah Kalau terus dibiarkan nanti Olinya akan habis atau berkurang Dan itu akan menimbulkan penyakit-penyakit baru di motor tersebut Oke teman-teman Ini untuk 4 tak ya Untuk yang 2 tak itu bahkan lebih berbahaya Kalau pemasangan ring pistonnya salah Baik teman-teman Agar jangan terlalu panjang ya Tapi sebelum kita lanjutkan videonya Silahkan Yang belum subscribe Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan Tombol loncengnya Agar bisa Mendapatkan video-video kami yang terbaru Ya Sekarang kita mulai ya teman-teman Oke teman-teman Disini Sudah Saya sediakan ring shaker Dan Atau ring piston Dan piston Ring piston itu dibagi 3 teman-teman ya Yaitu Ring kompres 1 Ring kompres 2 Dan ring ketiga Ring ketiga ini teman-teman Ada 3 jenis lagi disini Yaitu ring oli Atau ring distribusi oli Dan ring spacer Baik teman-teman Ciri-ciri untuk ring kompres 1 itu adalah Lebih mengkilat seperti ini Dan ring kompres 2 Perbedaannya itu Ring kompres 2 itu Lebih gelap Atau kusam Seandainya tidak kilat di bagian sini ya Di bagian atasnya Biasanya di bagian pinggir itu Kalau ring kompres 1 Menkilat ya teman-teman Bedanya kalau ring kompres 2 itu Di bagian pinggirnya ini Tetap Kesam Oke dan Di bagian dalamnya Untuk ring kompres 1 itu Tumpul ya teman-teman Seperti ini Ya Di bagian dalam Kalau untuk ring kompres 2 itu Luar dalamnya itu tajam ya Oke teman-teman Baik teman-teman disini Sekarang kita akan mulai pemasangannya ya Untuk lebih Gampangnya teman-teman Ini cara yang paling gampang ya Saya contoh Saya garis dulu yang dari atas Ke bawah Oke Ini kita tandai dulu ya Teman-teman yang Wonder ini Ada tanda titiknya ya Dan kita Bikin Tanda X Atau kali ya Kita bilang kali begitu ya Oke jadi ini Ini yang in Ini yang X Oke gimana cara Mengetahuinya teman-teman Di saat kita pemasang ring Yang pertama itu adalah Ring Distribusi oli Atau ring cacing Dia bilang teman-teman ya Di sini teman-teman Hadap Sambungannya itu Ini Kalau secara aturan Di Yamaha ya teman-teman Ada dua Yaitu ada Sambungan M Dan sambungan W Oke seperti Saya contohkan ya teman-teman Di sini Ini sambungannya Ini istilahnya Sambungan W teman-teman Untuk sambungan M Kebalikan yang ini ya teman-teman Yang ini sambungan M teman-teman Dan ini sambungan W Di sini untuk standar Yamaha itu sebenarnya Menggunakan sambungan W teman-teman ya Berarti yang ini Artinya sambungannya menghadap ke atas teman-teman Ya Kelihatan ya Kita contohkan dulu untuk ring oli nya Ini Oke teman-teman Apa maksud garis di sini Maksudnya adalah Tanda titik di sini Ya teman-teman Tanda titik di sini adalah Tanda yang menghadap ke X Atau clap api Sandainya tidak memakai tanda titik Berarti memakai tanda panah Tanda panah Tanda panah Tanda titik itu menghadap ke X Atau clap api ya teman-teman Sandainya tidak mempunyai tanda titik Dan tanda panah Berarti Dia menggunakan tulisan In di sini Oke Oke teman-teman ya Paham ya Jadi maksud Di sini adalah Untuk ring oli ini Menghadap ke clap in ya teman-teman Itu maksudnya garis yang di sini Menghadap ke clap in Sambungannya ini ya Pelahnya ini Lalu Ring spacer Kenapa saya bikin tanda kali di sini Atau tanda X Ya teman-teman Jadi nanti ring spacernya Satu di sebelah sini Dan Sambungannya maksud saya ya Sambungannya yang ini Ya teman-teman Sambungannya yang ini Satu di sebelah kiri Dan satu di sebelah kanan Intinya Bersilang Saling silang ya teman-teman Oke kita praktikan Karena dia elastis ini Boleh kita angkangin Sebesar-besarnya juga ada masalah ya Karena memang benar-benar elastis Kalau untuk yang ring spacer ya teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Tadi teman-teman ya Ring spacer ini Sambungan untuk ring spacernya Kita bikin X Berarti yang satu Menghadap ke sini Ya teman-teman Satu menghadap ke Yang satu ini menghadap ke sini Oke Dan yang satu lagi Menghadap di sebelahnya Jadi untuk ring spacer ini bebas ya Artinya bebas Mana yang mau depan Mana yang mau belakang boleh Oke Jadi saya ulangi lagi Di sini ring sambungan untuk ring oli Di sini untuk spacer 1 dan spacer 2 Oke teman-teman Lalu Yang kedua adalah ring kompres 2 Yang tengah Yang tengah ini adalah ring kompres 2 teman-teman ya Jadi untuk ring kompres 2 ini teman-teman Jangan terlalu diangkangin terlalu besar ya Karena bisa patah Dan kita di sini Sebenarnya untuk ring kompres 2 itu bebas ya Mau depan belakang boleh Cuman biar serasi aja ya Kita hadapkan tulisannya itu menghadap ke luar Atau ke depan ke atas ya Seperti ini menghadap ke X Jadi jauh dia ya Silangnya itu sangat jauh Dari ring oli disini sangat jauh ya Karena dia di X Dan yang terakhir ini adalah ring kompres 1 Ring kompres 1 disini perlu kita perhatikan teman-teman Ada depan dan ada belakang Maksudnya ada depan belakang itu ya Yaitu Mana arah yang ada kumpulnya ini ya teman-teman Itu yang jadi luar Atau bisa kita lihat disini tulisannya yang di luar teman-teman ya Jadi sekarang kita lihat Sebenarnya tidak perlu kita garis teman-teman ya Tapi ini biar lebih cepat paham aja teman-teman Jadi ini khusus untuk teman-teman yang pemula ya Atau teman-teman mekanik yang belum tahu ya Jadi kalau untuk mekanik yang sudah tahu ya Boleh juga dilihat atau dikoreksi kalau saya salah ya Yaitu Di sini ring kompres 1 Ring kompres 1 itu adalah in menghadap ke in ya teman-teman Ring kompres 2 menghadap ke X Seperti ini Dan ring oli menghadap ke in lagi Jadi dia saling silang teman-teman ya Saling silang Dan ring spasernya Artinya ring tipis itu Yang paling tipis itu Membuat angka X Seperti itu maksudnya Kita praktikkan X Dan satu di sini Ring spasernya 1 Dan ring spasernya 2 di sebelahnya Oke teman-teman Untuk penandanya sekali lagi saya bilang Jangan tanda titik ini adalah Menghadap ke X Atau tanda panah menghadap ke X Oke Sekarang kita praktikan juga Pemasangan di blok silinder ya teman-teman Jangan sampai terbalik Oke Oke teman-teman Sekarang kita pasang pistonnya ya Disini sudah saya pasangkan Kancingannya sebelah ya Atau clipnya sudah saya pasang sebelah Jadi disini teman-teman Kalau versi saya ya Saya biasanya menggunakan Memasang Pennya ini ya Pen atas ini Atau pen pistonnya Lewat sebelah kiri ya teman-teman Lewat sebelah kiri Ini ya caranya teman-teman Dan jangan lupa Di bagian pen Dan di bagian Rubang pen ini yang di piston ya Sudah kita kasih oli teman-teman ya Dan untuk di bagian Ya hampir lupa Di bagian stangnya juga kita kasih oli teman-teman Maksudnya disini adalah Seandainya oli itu Di saat kita hidupkan nanti Jadi oli itu tidak langsung naik ke Tidak secepat Yang kita inginkan gitu ya Naik ke bagian piston Tapi sudah terlumasi duluan ya Kenapa saya pasang Lewat sebelah kiri ya Karena memang pemasangan Kalau menurut saya Pemasangan kiri itu lebih mudah Oke Untuk clip yang satu Kita gunakan Alat bantu obeng ya teman-teman Obeng main kecil aja Kita pasang seperti ini Bebas ini sebenarnya Tidak ada ketentuan Cara pasangnya ya teman-teman Tapi kalau Cara saya Ini yang paling gampang Artinya saya pasang Di bagian bawah Dulu baru Oke disini teman-teman Jangan lupa kita kasih oli Di bagian Ringnya ya Ring piston ini Tujuannya sama Agar Terlumasi Jadi saat kita hidupkan Baru hidupkan motor itu Oli belum nyampe Kesini teman-teman ya Tapi Bagian ring ini Sudah terlumasi Karena kita kasih oli duluan ya Cukupnya aja teman-teman Dan jangan lupa Kita kasih oli juga Di bagian Lock silinder ya Teman-teman Di bagian dalamnya ini Kita kasih oli Di bagian dalam ini ya Teman-teman Oke setelah kita Lumasi Seperti ini ya Teman-teman Jangan sampai Ada oli Di bagian Park Nanti disini ya Karena itu nanti Jalan remesnya oli Dan Untuk tangan Perlu kita Menyediakan lap ya Teman-teman Agar tangan kita Tetap ring Oke Caranya seperti ini Teman-teman Untuk ring Untuk piston ya Pemasangan piston Ini Jadi disini Pemasangan ring Anti ngasap ya Teman-teman Modelnya Seperti ini Gampang aja ya Kalau ringnya Terganjal Misalnya teman-teman Bisa dibantu Dengan Menggunakan Obeng Terima kasih Amin Terima kasih selamat menikmati perlu diperhatikan teman-teman jangan sampai ring ini ring pistonnya ya keluar dari rel yang di pistonnya karena kalau keluar nanti itu yang akan merusak dinding blok ya sampai kelupaan di sini untuk kamratnya juga ya dinaikkan seperti ini tapi kalau eh yang membuka yang sudah bongkar total yang terbongkar menjadi bagian kirinya juga terbongkar itu lebih gampang pemasangannya ini sudah terpasang ya kemarin tinggal kita kasih ketokan sedikit ya tapi ini pakai tangan aja saya bisa jadi yang sulit di masuk disini itu bukan pistonnya temen-temen tapi bos blog ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepat terbongkar jangan menikmati sendiri tidak sebang itu pakai palu karet ya teman-teman oke seperti ini teman-teman kita lihat ya kita perhatikan lagi di bagian tanda titik ini ya teman-teman tanda titik di piston ini jadi tanda titik di piston ini teman-teman menghadap ke X atau lubang buang atau klep api ya kita bilang begitu klep api, lubang buang, atau X tadi seandainya tidak memakai tanda titik tapi memakai tanda panah itu sama tanda panah menghadap ke X tapi seandainya tidak memakai dua-duanya tanda titik dan tanda panah berarti biasanya ada tulisan disini oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share silahkan yang belum tekan tombol subscribe tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati